Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi resmi dilaporkan oleh Khairuddin Aritonang alias Coki. Laporan tersebut terkait kasus Jewer Telinga beberapa waktu lalu. Terkait laporan ini, awak media sempat menanyai Edi Rahmayadi. Namun, Edi Anggan memberikan komentar. Dikutip dari Tribun Medan, dalam kesempatan itu, Edi justru meminta wartawan tak banyak bertanya. Sementara itu, di Treskrimum Polda Sumut, Kombes Tatan Dirsan Atmaja mengatakan bahwa laporan Coki akan segera ditindak lanjuti. Namun, Tatan akan lebih dulu melaporkan masalah ini pada Kapolda Sumatera Utara, Irjen RZ Pancaputra Siman Juntak. Ia mengatakan dirinya akan segera berkoordinasi dengan petugas SKPT di Polda Sumut. Setelah menerima surat laporan, Tatan akan bergerak memeriksa saksi-saksi. Dalam kasus ini, Edi Rahmayadi terancam hukuman satu tahun penjara. Tatan mengatakan, sesuai laporan yang dilayangkan Coki, Edi dianggap melanggar pasal 310 Junto 315. Sementara itu, ketika diwawancarai terpisah, Coki mengatakan dirinya masih membuka pintu maaf bagi Edi Rahmayadi. Coki pun khawatir jika permintaan maaf Edi Rahmayadi hanya disaksikan beberapa orang saja, justru menimbulkan persepsi masyarakat yang berbeda. Terlebih, banyak masyarakat yang ragu soal keberanian Coki melaporkan Edi ke polisi. Sebelumnya viral di media sosial, Coki dipanggil ke atas panggung oleh Edi Rahmayadi pada Senin 27 Desember di Aula Tengku Rizal Nurdin. Dalam video itu, Coki dipanggil karena tidak tepuk tangan saat Gubernur sedang berbicara. Ia kemudian dicewer dan diusir oleh Edi Rahmayadi dari ruangan. Pada Sumatera Utara dalam hal ini, sifatnya, apabila memang ada laporan, ya kami akan tidak rajutin. Siapapun mempunyai hak untuk membuat laporan. Namun nanti akan kami kaji, karena saat ini kami belum tahu. Laporan polisi tersebut belum sampai ke media kami, nanti akan koordinasi dengan pihak SPK. Pak, sifat ini nanti akan ada pemanggilan kepada Gubernur Sumatera Utara itu, Pak? Nanti kita akan memiksa dulu saksi-saksi, kemudian yang membuat laporan sebagai korban, kemudian langkah berikutnya akan kami capai kepada dekat-dekat media. Kalau pasal yang diadukan sudah ada, tadi kita melihat, Bang, apakah sama juga? Iya, tadi kami sudah baca dari dekat-dekat media, 3.10 di Juntur 3.15 ya, ancaman hukuman itu di bawah 1 tahun, namun tetap kami akan, prosedural berkaitan dengan penanganan laporan tersebut, dan tentunya kami akan berkoordinasi dengan pihak pelapor, kemudian melibatkan wasidik dalam lain dan laporan kepada Bapak Kapolda. Demikian informasi kali ini, nantikan update informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribunews. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!